Bunda, setiap bermasalahan ada hikmahnya, Islam itu penuh cinta. Kita kembali lagi di Assalamualaikum Bunda. Bunda, Bunda. Nah pertanyaan menarik sekali dari Bu Eti Dharma. Alhamdulillah ya Allah pertanyaannya pertanyaan yang sebenarnya terkait dengan yang pertama tadi. Jadi gini Bunda Eti, Assalamualaikum dulu. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Bunda, sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Rabbil Adamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wad-din. Rabbi syrah li sodri, wayasir li amri, wahlul uqdatam milisani yafqahu qawli. Bun, kalau kita mau bergoyang-goyang, kalau kita mau gerak badan, tadi sudah disampaikan sama Bunda Liza, boleh asalkan apa? Yang pertama, tidak dihadapan yang bukan mahrumnya. Kemudian yang kedua, kalau pun kita bergoyang-goyang, ini bagaimana gerakannya? Jangan sampai yang melekok-lekok, lenggang-lenggok. Jangan melenggak-lenggokkan badan. Kenapa? Karena ada seorang wanita, kata baginda Rasulullah SAW, ada wanita yang tidak bisa mencium aroma syurga. Naudzubillah min dhalik, padahal itu aroma syurga sudah bisa tercium dari bermil-mil jauh jaraknya. Tapi ada seorang wanita yang tidak bisa mencium aroma syurga. Siapa itu? Di antaranya seorang wanita yang dia berpakaian, tapi seolah-olah telanjang. Dan dia berjalan dengan melenggak-lenggokkan tubuhnya. Nah khususnya yang dilakukan itu adalah tadi di luar yang memang atau yang dilakukan itu dihadapan bukan mahrumnya. Jadi kalau sekarang nih saya lihatin nih ibu-ibu kayaknya bunda-bunda di sini usianya udah lumayan banyak ya. 20 tahun ke atas sepertinya. 20, beda. Bang Melki kayaknya beda tipis sama kita bang. Beda tipis. Beda 25 tahun ya bu ya. Agak banyak gitu ya. Oh banyak ya. Jadi kalau sekiranya ada keinginan, pengen coba bergoyang-goyang, niatnya apa? Oh pengen senam. Boleh. Tapi perhatikan bagaimana lingkungannya. Jangan sampai di situ ada orang yang bukan mahrum. Kemudian yang kedua pakaiannya pun juga diperhatikan. Yang ketiga jangan di upload. Karena sesungguhnya ketika kita foto, kita video di upload, itu sama saja kita membuka apa yang kita lakukan kepada halayak umum. Kadang-kadang kita kan gak sengaja mengupload aja. Sam, dipikir gak ada yang melihat. Padahal yang melihat jutaan pasang manusia termasuk orang yang memang bukan mahrum kita. Jadi sebisa mungkin kita jaga, sebisa mungkin karena wanita ini dimuliakan oleh Allah. Sudah sebaiknya kita menundukkan pandangan, kita menjaga diri. Dan bun, bunda, umur-umur begini na bu. Dalam ucapan ulama, mu'tarikul munaya. Yang sudah harus meninggalkan angan-angan yang kosong. Coba pilih mana yang manfaat, mana yang gak manfaat. Lebih manfaat mana, mohon maaf tiktokkan sama baca Quran. Ragu-ragu bang jawabnya bang. Ayo jawabnya yang benar dong. Al-Quran, Masya Allah manfaat mana kalau kita mencoba bergerak-gerak. Dan juga datang ke majlis ilmu. Majlis ilmu, ini kayaknya jawabannya kurang kompak. Padahal lo majlis ilmu, kayaknya majlis ilmu mah dapet. Pengen senam juga iya, boleh silahkan. Asalkan dilihat lingkungannya jangan sampai yang bukan mahrum ada di situ. Sehingga melihat, menyaksikan lenggak-lenggoknya kita. Kemudian pakaian yang kita gunakan. Karena syarat menutup aurat dalam Islam bagi seorang wanita dua. Yang pertama, tidak berbentuk badan. Tidak berbentuk tubuh. Yang kedua, yaitu tidak berbayang. Ini harus dijaga. Jadi tidak melekuk tubuh dan juga tidak berbayang. Itu syarat sempurna dalam menutup aurat. Ulama terdahulu, diantaranya para imam-imam terdahulu. Itu ketika usia Imam Ash-Shafi'i radiyallahu anhu. Ketika usia 40 tahun ke atas, beliau sudah menggunakan tongkat. Abang, umurnya berapa? Kayaknya sudah kepala empat nih. Empat kecil lah. Ini kayaknya kepala-kepala lima. Lima. Ulama terdahulu, itu ketika usianya sudah melewati 40, menggunakan tongkat. Kenapa? Karena untuk mengingatkan bahwa sebentar lagi akan kembali kepada Allah. Jadi kalau sekiranya usia kita sudah tarikulmunaya, sudah harus meninggalkan angan-angan kosong. Pikirkan mana yang manfaat untuk bekal kita pulang ke negeri akhirat. Mana juga yang boleh kita lakukan di muka bumi ini. Asalkan jangan menimbulkan fitnah. Jadi begoyang-goyang mah, udahlah. Mendingan mah depan suami aja. Kalaupun misalnya mau ramai-ramai, ibu-ibu senang-senangan aja. Tapi gak usah pakai di-upload. Nanti khawatir jadi menimbulkan fitnah. Nah karena bang, kita bedain sama orang yang gak punya ilmu, sama orang yang belum tahu. Kata Allah dalam Al-Quran. A'udzubillahimina syaitanir rajim. Kul hal yastawilladina ya'namuna wal ladina la'ya'namun. Sama gak sih orang yang udah tahu sama orang yang belum tahu? Beda. Mudah-mudahan yang udah tahu bisa menjaga apalagi kehormatan kita seorang wanita. Amin ya rohbaan. Bunda kalau mau joget, direkam video kirimnya buat suami aja. Misalnya kalau sama suaminya langsung di-zoom. Kalau di depan suaminya langsung, baru-baru dilihatin yang ada pintu di-gebru. Atau direkam buat tontonan makan siang keluarga. Jadi ada anak, suami itu nonton. Ini bunda joget tadi, kita setel bareng-bareng sambil makan. Itu kayaknya makannya napsu apa? Nah itu dia. Ya itu dia tuh. Ya iya Masya Allah. Pada ketawa. Bu diketawain tuh. Bercanda ya bu. Bun. Ya. Bunda. Iya. Masih ada yang baper gak nih? Silahkan mau nanya. Ada yang mau tanya. Oh iya iya. Saya mau samberin. Ini kayaknya wajahnya penuh pertanyaan bang. Saya jadi pengen tanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Bu Nur Hayati. Bu Nur Hayati. Bu Nur Hayati. Berarti punya cahaya dalam kehidupannya Masya Allah. Ini mau tanya nih bun. Kita kan udah ibu-ibu nih bun. Iya. Sebelum lagi di dapur nih mau. Biar liatan di kamera wajahnya. Bapernya mana bun? Bapernya. Baper nih pak. Saya mau tanya. Mustahya. Iya dong apa-apa dong. Iya dong. Gak apa-apa dong. Bang juga udah bapak-bapak. Iya ya. Bang Melky mah udah bapak-bapak. Udah terima aja. Akhirnya bunda setelah beberapa episode. Ada tembut saya. Selama ini bunda semua. Akhirnya saya dianggap. Maaf lah Pak Ustadz. Oh Pak Ustadz. Amin. Ini bun saya mau tanya. Kan sering nih ibu-ibu. Iya. Suka dandan gitu bun. Terus udah cantik nih bun. Udah gitu dia. Ah pengen viral nih bun. Dia taruh udah di status. Tadi sebenarnya udah tanya-tanya pas lagi break. Iya. Bahwa kalau misalnya sebelum make up. Itu juga sesekali di foto juga. Nih fotonya yang belum make up. Before up. Before up. Apanya gitu ya. Jadi ada tutorial juga. Tutorial wajahnya ini yang masih polos. Ini yang udah pada belukis gitu ya. Oh gitu. Boleh apa enggak. Boleh enggak tuh bun. Kan kita udah ibu-ibu nih bun. Iya. Boleh enggak. Emang dikata siapa masih gadis ya. Iya gadis. Emang udah ibu-ibu. Meskipun ibu-ibu katanya pengen begitu juga bun. Pengen cantik di media gitu bun. Gitu enak. Nah sekarang pertanyaannya. Kalau di rumah depan suami begitu apa enggak. Saya suaminya udah pergi. Eh udah. Udah enggak ada. Oh janda. Oh yaudah. Langsung dijawab aja deh. Ada dalam bahasa Arab itu. Dua kata. Yang sama tapi terserupa. Mir'ah dan Mar'ah. Apa tuh Mir'ah? Kaca. Mar'ah perempuan. Perempuan kalau ketemu kaca demennya? Kaca. Dadan. Ngaca. Itu kaca diliatin. Bedoh. Alis belum kering dikerengin. Sedo abis. Pakain sedo. Eh sedonya murah. Keluar rumah hujan yang leleh. Mirip kalau ngewek jadinya ya. Ketika before after make up itu diperlihatkan. Berhias silahkan. Dalam Al-Quran dikatakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani adama khudu zinatakum indakul limasjid. Allah. Lemes banget. Wa kulu asyurabu walan tusrifu. Allah. Nammangala yuhibbul musrifin. Kata Allah dalam Al-Quran. Hai anak Adam berhiaslah engkau ketika akan memasuki masjid. Jadi berhias boleh. Pakai wangi-wangian silahkan. Asal. Kadang kalau kita melihat di foto-foto nih bun. Orang yang before after jilbabnya. Kedepanan dikit. Rambut kelihatan. Betul apa? Betul. Betul. Kadang jilbabnya rapi. Eh lehernya kemana-mana. Pastikan. Apabila apalagi kalau MUA apa itu? MUA. MUA. Make up-make up artis. Untuk menunjukkan prestasinya dalam ia mengukir wajah seseorang. Silahkan. Asalkan itu tadi dijaga. Auratnya jangan sampai tampak terlihat. Lekukan bagian mohon maaf dadanya juga harus kita perhatikan ditutup ya. Dan sekali lagi kalau bukan gak penting-penting banget gak usah dipostim. Tengah kelihatan. Iya. Muka aslinya begini udah dandan begono. Pas ketemu asli kata suaminya. Ya cakepan di make up kok gitu jangan diapus ya. Lumayan juga ngerinyut ntar muka kita nyebun ya. Iya. Before after silahkan. Asalkan tertutup nih bagian rambut. Jangan sampai kelihatan bagian dada, bagian lehernya pun harus tertutup. Insya Allah. Insya Allah. Karena memang hati-hati dengan berbagai macam fitnah sekarang ya bun ya. Jadi kita niatnya sebelum make up mau di upload. Iya. Kemudian setelah make up pun mau di upload. Coba bagaimana niatnya. Kalau niatnya apa yang dilihat sama orang lain. Kalau yang ngeliatnya wanita-wanita tidak akan menimbulkan fitnah. Tapi kalau yang ngeliatnya ada laki-laki. Yang dikhawatirkan. Menimbulkan fitnah. Akhirnya akan berurusan yang panjang. Kalau tidak kita bisa pandai dalam menjaganya. Benar banget. Jadi banyak banget orang meng upload di sosial media itu. Biasanya pengen viral. Butuh pengakuan, butuh pujian. Sehabis ini kita akan bahas lagi tentang mengekspresikan diri di sosial media. Jangan kemana-mana tetap di. Assalamualaikum Bunda. Sampai jumpa. selamat menikmati